Pendekar Kelana Jilid 5. Akan tetapi si Kong yang juga menonton pertandingan itu mengerutkan alisnya. Dengan tingkat kepandainya dia dapat mengikuti pertandingan itu dengan baik dan dia melihat betapa tingkat kepandain wanita itu masih lebih tinggi daripada kepandain majikannya. Majikannya akan kalah, hal ini sudah dapat diduganya melihat jalannya pertandingan. Dugaan si Kong memang benar. Biarpun dalam hal tenaga dalam kedua orang yang bertanding itu memiliki kekuatan seimbang, namun dalam hal kecepatan gerakan, Tong Li Koan atau Si Hun Cue Maut masih kalah sehingga kini perlahan-lahan wanita itu mendesaknya dengan sambaran kebutan dan pedangnya. Baru setelah Tong Li Koan terdesak dan mundur terus, kedua orang anaknya mengetahui bahwa ayah mereka terdesak dan hampir kalah. Rasa takut terhadap wanita itu hilang karena melihat ayah mereka terancam bahaya maut, maka dua orang anak itu meloncat ke depan dan menggunakan pedang mereka untuk menyerang Ang Bimoli. Akan tetapi kebutan Ang Bimoli menyambar. Kim Hock dan Kim Lan terlempar ke belakang dan bergulingan. Pada saat itu, pedang Teong Li Koan menusuk ke arah dada Ang Bimoli. Wanita itu dengan cepatnya mengelak, kebutannya menyambar dan membelit pergelangan tangan Tong Li Koan yang memegang pedang. Ketika Tong Li Koan mengayun huncuinya, dia kalah dulu karena pedang wanita itu telah mengenai ujung pundaknya. Dia berteriak dan meloncat ke belakang, pedangnya terampas dan pundaknya berdarah. Kim Hock dan Kim Lan melompat dekat tayah mereka. Ayah, engkau tidak apa-apa tanya Kim Hock. Ayah, pundakmu berdarah, kata Kim Lan. Tong Li Koan menghala napas panjang. Aku telah kalah, katanya dengan nada sedih. Hei 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 hei, engkau cukup jantan untuk mengaku kalah. Aku memberi waktu dua hari kepada kalian semua untuk meninggalkan bukit ini, kata Ang Bimoli. Nanti dulu terdengar bentakan dan semua orang menengok memandang kepada si Kong yang datang menghampiri karena pemuda inilah yang membentak tadi. Ang Bimoli, enak saja kau bicara. Majikanku telah mengalah, hal itu sudah sepatutnya karena engkau seorang wanita. Akan tetapi engkau tidak tahu diri, hendak merampas hak milik orang lain begitu saja. Masih ada aku di sini yang mempertahankannya dan ku harap engkau lah yang segera pergi dan jangan mengganggu majikanku si Kong Kim Lan berlari mendekati. Apakah sudah gila? Iya. Ia akan membunuhmu si Kong tersenyum. Hatinya senang karena anak perempuan majikannya ini mengkhawatirkan dirinya. Kim Lan selama ini bersikap ramah dan baik sekali kepadanya. Terima kasih, Nona. Sebaiknya Nona kembali kepada Loya, biar aku hadapi iblis bertina itu. Kim Lan berlari kembali kepada ayahnya. Ayah ia hendak minta ayahnya mencegah wanita itu membunuh si Kong yang berani mati membela keluarganya. Akan tetapi ayahnya menjeleng kepala dan memandang kepada si Kong dengan sinar mati heran dan kagum. Dengan langkah lebar dan tenang si Kong kini menghampiri Ang Bimoli. Sejenak iblis bertina ini pun tertegun dan heran melihat seorang pemuda remaja berani berkata dan bersikap. Seperti itu kepadanya. Apalagi pemuda remaja itu menyebut Tong Li Koan sebagai majikannya. Pemuda ini tentu hanya seorang pembantu. Kau, kau siapa tanyanya, alisnya berkerut dan pedangnya menuding ke arah muka si Kong. Namaku si Kong dan aku menjadi penggembala kerbau di sini, Ang Bimoli sudah menguasai keheranannya dan kini ia tertawa terkemteh-kekeh. Penggembala kerbau? Hahaha, tong Li Koan, tidak malukah engkau dibela oleh penggembala kerbaumu. Suruh dan mundur, karena dia berani menentangku berarti dia akan mati di tanganku Tong Li Koan menghela nafas panjang. Tentu saja dia merasa malu kalau penggembala itu sampai mengorbankan nyawa untuknya. Si Kong, mundurlah. Aku tidak ingin melihat engkau mati untukku, lo ya, harap jangan khawatir. Aku tidak akan mati oleh wanita ini. Ang Bimoli, kalau engkau tidak berani melawan aku, bilang saja terus terang, tidak perlu bicara dengan majikanku bocah setan. Engkau tadi telah dikhianati Kong Cumu dan sekarang engkau bahkan hendak membela ayahnya. Kong Cumu yang lukai kerbaumu, aku melihatnya sendiri, cukup. Urusan kami tidak ada sangkut prautnya denganmu, Ang Bimoli. Kini Ang Bimoli benar-benar marah. Tentu saja ia tidak takut kepada si Kong, hanya merasa malu kalau harus bertanding melawan seorang pemuda remaja penggembala kerbau. Bocah gila. Kalau engkau sudah bosan hidup, majulah. Akan tetapi sekali kau maju, engkau pasti akan mampus dan aku tidak akan membunuhmu, Ang Bimoli. Aku tidak akan sekejam itu, Ang Bimoli menyarungkan pedangnya di punggung dan memegang kebutannya dengan tangan kanan. Tanpa pedang, bahkan tanpa kebutan sekalipun ia akan mampu membunuh pemuda remaja itu. Ang Bimoli, kalau engkau menurunkan tangan kejah membunuh seorang pemuda remaja, engkau akan menjadi bahan ejekan orang sedunia kangongu kata Tong Li Koan dalam usahanya untuk menghindarkan si Kong dari kematian. Hehehe, aku tidak sebodoh itu, Tong Li Koan. Aku tidak akan membunuhnya, hanya akan membuat kedua kakinya lumpuh selama hidupnya. Hehehe sementara itu, melihat betapa lihainya wanita itu mempergunakan kebutannya sebagai senjata, si Kong tidak berani main-main dan dia sudah menyambar sebuah tongkat bambu yang biasa dia pergunakan untuk memikul keranjang rumput. Ang Bimoli, aku sudah siap, tidak perlu terlalu banyak bicara lagi katanya sambil menghadapi wanita itu dengan tongkat di tangan. Hehehe, kau sudah siap untuk menjadi lumpuh seumuh hidupmu. Nah, sambutlah serangan ini Ang Bimoli sudah menggerakkan kebutannya dengan cepat sekali. Wu-u-u Tang Bimoli terkejut melihat betapa pemuda itu dengan mudah dan lincahnya mengelak dengan loncatan ke kiri, dan tiba-tiba saja tongkatnya di tangan sudah terayun dan mengancam pinggul kirinya. Tentu saja wanita ini tidak mau pinggul kirinya digebuk tongkat. Ia mengayun kebutannya untuk menangkis dengan membuat kebutan itu. Menjadi kaku dengan maksud untuk membentur tongkat itu agar terlepas dari pegangan si penggembala kerbau. Tak kembali Ang Bimoli terkejut bukan main karena ketika kebutannya menangkis tongkat, tangannya tergetar hebat karena tongkat itu ternyata mengandung tenaga yang sangat kuat. Dan ia hampir terpekik kaget karena begitu tertangkis tongkat itu sudah membalik dan kini menghantam ke arah pundaknya. Ia menggunakan kelincahannya untuk mengelak, namun nyaris pundaknya terkena hantaman tongkat. Dari rasa kaget, wanita itu menjadi marah bukan main. Hampir ia tidak dapat percaya bahwa pemuda tanggung itu dapat memiliki tenaga demikian kuat dan kecepatan gerakan tongkat yang luar biasa. Bocah setan, mampuslah ia berseru dengan marah dan menggerakkan kebutannya untuk menyerang lebih cepat dan kuat lagi. Kini ia tidak peduli lagi apakah serangannya akan membunuh lawan ini. Kebutan itu menengang dan menusuk ke arah leher si kong. Akan tetapi kembali si kong menggerakkan tongkatnya yang menggetar ujungnya untuk menangkis. Lakh ketika kebutan bertemu tongkat, Ang Bimoli mengubah tenaganya dandan kebutan itu menjadi lemas dan membelit tongkat itu. Ia ingin merampas tongkat itu sebelum menghajar pemiliknya. Akan tetapi untuk yang kesekian kalinya ia terkejut. Kebutannya sama sekali tidak mampu merampas tongkat. Biarpun dia menarik dengan tenaga dalam yang kuat, tongkat itu tidak bergeming bahkan kini tongkat itu membalik dan ujungnya yang lain menyodok perutnya. Ihaha Ang Bimoli berseru dan melepaskan libatan kebutannya sambil meloncat ke belakang. Si kong kini mendesak maju dan mainkan ilmu silat tongkat tak kau sintung. Tongkatnya seolah berubah menjadi banyak dan ujung-ujung tongkat dengan gencarnya menghujankan gebukan kepada lawannya, Ang Bimoli terkejut bukan main melihat gerakan tongkat itu, gerakan ilmu tongkat yang mengingatkannya akan seorang tokoh besar dunia persilatan. Kembali ia memutar kebutannya untuk melindungi dirinya sambil berloncatan ke belakang. Tahan dulu serunya setelah ia mendapatkan kesempatan. Mendengar seruan itu, si kong menahan tongkatnya, memegang tongkat itu melintang di depan dadanya. Apa hubunganmu dengan yoksian lo kaitannya Ang Bimoli? Beliau adalah guruku kata si kong yang kembali mulai menyerang sambil berseru, lihat seranganku Ang Bimoli cepat mencabut pedangnya karena hanya menggunakan kebutan saja ia merasa kewalahan. Sementara itu, tong li koan, kim hok dan kim lan memandang dengan bengong. Sedikit pun tidak pernah mereka sangka bahwa si kong seliai itu. Terutama sekali kim hok. Wajahnya menjadi pucat dan matanya terbelalak memandang kepada si kong, seolah-olah tidak percaya kepada penglihatannya sendiri. Si kong yang pernah dihajarnya, tanpa dapat melawannya. Kini dapat menandingi Ang Bimoli yang demikian lihainya. Sedangkan kim lan ternganga, terkagum-kagum. Ang Bimoli kini menyerang dengan pedang dan kebutannya. Serangannya cepat dan dasyat sekali. Wanita itu kini tidak berani memandang rendah setelah mendengar bahwa pemuda remaja ini murid yoksian lo kai. Dengan sepasang senjatanya yang lihai, ia merasa sanggup menghadapi ilmu tongkat T.A. Kau Sintung. Akan tetapi tiba-tiba ia terkejut sekali. Ia telah kehilangan lawannya yang tahu-tahu telah berada di belakangnya. Demikian cepatnya gerakan si kong sehingga ia sendiri menjadi bingung. Pemuda itu seolah dapat menghilang. Ternyata pemuda itu telah menggabung ilmu tongkat T.A. Kau Sintung dengan ilmu meringankan tubuh liok teh hui teng sehingga tubuhnya seperti pandai menghilang dan gerakan tongkatnya semakin cepat sehingga seolah tongkat itu mempunyai berpuluh hujung yang menyerang dari segala penjuru. Tak, serang kebutan dan pedang itu terpental ketika bertemu dengan tongkat. Kecepatan gerakan pemuda itu membuat Ang Bimoli teringat kepada penyair gila yang terkenal memiliki ginkang yang sukar ditandingi. Ia menggunakan kesempatan ketika ia melompat mundur untuk bertanya. Apa hubunganmu dengan Kua Siu Chai? Beliau adalah guruku jawab si kong pula dengan terus terang tanpa menghentikan desakannya. Ang Bimoli terkejut bukan main mendengar pengakuan itu. Pantas pemuda ini lihai bukan main, kiranya murid Yoksian Lokai dan Kua Siu Chai. Dengan repot ia menggerakkan kebutan dan pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari hujan serangan ujung tongkat yang gerakannya amat cepat dan sukar diikuti pandang macu itu. Namun, betapapun cepat ia memutar kedua senjatanya untuk melindungi tubuhnya, tetap saja ujung tongkat itu menotok pundaknya, membuat lengannya seperti lumpuh dan ia terhuyung ke belakang, memegang pundak kanannya dengan tangan kiri yang masih memegang kebutan. Wajahnya berubah pucat, lalu kemerahan. Ia merasa malu bukan main karena jelas ia telah kalah. Ia harus mengakui ini dan menerimanya, karena kalau dilanjutkan, mungkin ia akan menderita luka yang lebih hebat. Pemuda itu terlalu cepat baginya, ilmu tongkatnya terlalu aneh dan sulit ditandingi. Si Kong, sekali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi lain kali aku akan menebus kekalahan ini katanya untuk menutupi rasa malunya dan tanpa berkata apa-apa lagi tubuhnya melompat jauh dan ia sudah melarikan diri secepatnya dari tempat yang membuatnya malu itu. Sejenak suasana menjadi sunyi karena keluarga tong masih tertegun saking heran dan kagumnya. Kemudian meledaklah kegembiraan Kim Lan yang lari menghampiri si Kong. Si Kong, engkau hebat sekali kata gadis itu dengan penuh kekaguman. Juga tong li koan menghampiri pemuda itu dengan wajah gembira dan kagum. Pemuda yang menjadi penggembala kerbaunya ini telah menyelamatkannya. Kalau tidak ada si Kong, dia tentu terpaksa harus meninggalkan tempat itu bersama seluruh keluarganya dan menyerahkan bukit itu kepada Ang Bimoli. Si Kong, kenapa engkau tidak pernah memberitahukan kepadaku bahwa engkau memiliki kepandayan yang tinggi kata tong li koan dengan nada menegur. Kalau tong li koan dan tong kim lan menghampiri si Kong dengan wajah berseri gembira dan penuh kagum, tong kim lo masih berdiri di tempatnya yang tadi tanpa menggerakkan kakinya dan mukanya menjadi pucat. Dia merasa malu bukan nih. Si Kong sudah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan bukit bangau. Tong kim lo sudah jelas tidak suka kepadanya. Untuk apa dia bekerja terus di situ kalau putra majikannya tidak suka kepadanya. Maaf, lo ya. Saya pamit karena hendak pergi dari es ini, tong li koan terbelalak. Pergi dari sini? Hendak kemana dan mengapa pergi si Kong tersenyum? Hendak melanjutkan pergi berkelana. Sudah terlalu lama saya tinggal di sini. Terima kasih kepada lo ya dan syo chia, selama ini telah bersikap baik sekali kepadaku, si Kong. Jangan pergi dan jangan sebut aku nona. Panggil saja namaku. Aku ingin bersahabat denganmu, ingin belajar silap darimu, kata kim lan. Benar, si Kong. Mulai sekarang engkau tidak usah menggembala kebau, bantu saja mengawasi para pekerja di ladang, kata tong li koan. Engkau tidak usah pergi dari sini, maaf, lo ya dan syo chia. Saya harus pergi berkelana untuk meluaskan pengalamanku, pada saat itu kim lo berlari menghampirinya. Dengan muka kemerahan dia berkata, Ayah, akulah yang bersalah mengganggunya. Si Kong, kau maafkanlah aku dan jangan pergi dari sini, si Kong tersenyum dan menekuk-nekuk pundak pemuda yang lebih tua darinya itu. Sudahlah, Kong cu. Kesalahan apapun yang dilakukan seseorang, kalau dia sudah insaf dan menyesali kesalahannya, hal itu baik sekali. Saya senang melihat Kong cu menyadari kesalahannya, biarpun tiga orang itu memujuknya agar jangan pergi, tetap saja si Kong mengambil buntalan pakaiannya, lalu mengangkat kedua tangan depan dada, berkata, Loya, harap jangan khawatir. Ang Bimoli tentu tidak berani datang lagi. Kini kemarahannya tertumpah kepadaku, kalau ia hendak membalas tentu mencari saya bukan mencari Loya. Selama tinggal Loya, syo chia dan Kong cu, tiga orang itu tidak sempat lagi menahan karena setelah berkata demikian, sekali berkelebat si Kong yang menggunakan ginkangnya itu telah lenyap dari depan mereka. Tong li koan menghala nafas panjang. Luar biasa sekali anak itu. Semuda itu telah memiliki ilmu kepandayan hebat, bahkan menjadi murid yoksian lokeit dan kuasiu ciai. Dan dia tidak malu untuk bekerja menjadi penggembala kerbau. Luar biasa. Kim hok, engkau patut mencontoh dia sudah pandai masih rendah hati sedemikian rupa, ini semua kesalahan koko Kim lan merengk. Karena perbuatan koko, si Kong menjadi tersinggung dan meninggalkan kita. Koko telah menuduhnya menggembala kerbau tidak benar sehingga kaki seekor kerbaunya terluka, padahal, menurut Moli tadi, yang melukai kaki kerbau itu adalah koko sendiri. Tong li koan mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik kepada putranya. Benarkah itu, Kim hok? Ampun, ayah. Saya memang bersalah, dan tadipun saya sudah minta maaf kepada si Kong, kata Kim hok. Akan tetapi kenapa engkau melakukan fitnah begitu kepada si Kong? Tadinya hati saya masih jengkel kepadanya, ayah. Karena dia pernah melawan para penjaga, jangan ulangi lagi perbuatan semacam itu, Kim hok. Engkau sama sekali tidak boleh tinggi hati dan angkuh dan sama sekali tidak boleh memandang rendah orang lain. Ah, kalau saja sikapmu seperti si Kong, alangkah akan bahagianya hatiku, ampun, ayah. Saya sudah sadar sekarang dan saya akan mencontoh si Kong, saya akan belajar dengan tekun dan tidak akan memandang rendah orang lain, begitu baru kakakku kata Kim Lan Girang. Tong Li Koan mengajak dua orang anaknya masuk ke dalam, diam-diam berterima kasih sekali kepada si Kong karena berkat anak pengelana itu keluarganya terbebas dari ancaman Ang Bimoli dan lebih dari itu, puteranya telah menyadari kesalahannya dan akan berusaha mencontoh sikap si Kong yang rendah hati Onolo dewe, kazet Onolo dalam perantauannya, pada suatu pagi yang cerah si Kong mendaki sebuah bukit yang penuh dengan hutan tohon-tohon besar yang oleh penduduk di bukit-bukit lain disebut Bukit Iblis. Justeru mendengar sebutan Bukit Iblis inilah yang membuat hati si Kong tertarik sehingga pagi itu dia mendaki Bukit Iblis, sebuah di antara bukit-bukit di pegunungan Tian San yang amat luas dan penuh perbukitan itu. Kenapa bukit itu disebut Bukit Iblis tanya kepada pemilik rumah di dusun pegunungan di mana dia numpang menginap? Entahlah, akan tetapi tidak ada seorang pun berani naik ke bukit yang kabarnya dihuni oleh iblis-iblis yang mengerikan. Kabarnya, dahulu setiap kali ada orang berani mendaki bukit itu, tidak kembali lagi ke bawah dan lenyap begitu saja, si Kong sudah mendapat pendidikan cukup dari Yoksian Lokai dan Kuasyu Chai. Dia seorang pemberani dan tidak percaya akan tahil, maka mendengar keterangan itu, timbul keinginan hatinya untuk menyelidik keadaan Bukit Iblis itu. Setelah tiba di lereng teratas, si Kong tersenyum sendiri. Penduduk dusun yang tahil itu, pikirnya. Di situ tidak apa-apa kecuali pemandangan yang indah sekali di pagi hari yang cerah itu. Apalagi iblis. Teidak nampak bayangannya sekalipun. Akan tetapi tiba-tiba si Kong menahan langkahnya. Dia mendengar bunyi langkah orang di belakangnya. Dia cepat menengok dan tidak melihat siapa-siapa. Dia melangkah maju lagi dan kembali terdengar langkah dua orang, langkah yang terdengar lembut sekali. Kalau dia tidak mengetahui kekuatan pendengarannya dan menahan napas, dia tidak akan dapat mendengar langkah itu. Tepat di belakangnya. Cepat sekali dia menoleh ke belakang akan tetapi kembali dia kecelik. Tidak nampak seorang pun di belakangnya. Dia mulai bergidik angeri. Benarkah ada iblis di tempat ini? Siang hari ada iblis berkeliaran? Ataukah manusia-manusia yang mengeluarkan bunyi langkah itu? Kalau manusia tentu ilmunya meringankan tubuh sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Dia mendaki terus ke puncak. Ternyata puncak bukit itu datar dan merupakan padang rumput yang cukup luas. Ketika dia tiba di atas, dia melihat belasan orang laki-laki yang bertubuh kekar sedang berkumpul, duduk mengelilingi batu besar di mana duduk seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa yang berusia kurang lebih 40 tahun. Dari sikap dan lagaknya, mudah diketahui bahwa laki-laki raksasa itu tentulah menjadi pemimpin belasan orang itu. Dia menyelinap di balik semak-semak dan mengintai. Kiranya mereka itu orang-orang biasa yang bertubuh kekar kuat dan bersikap kasar. Dan bukan iblis-iblis. Raksasa yang duduk di atas batu besar itu mengembangkan kedua lengannya dan berkata dengan suara lantang. Saudara-saudaraku, bagaimana kalian berpendapat tentang bukit ini kalau menjadi sarang kita yang baru? Hahaha, tempat ini sunyi tak pernah didatangi orang yang takut karena nama bukit ini bukit iblis. Hahaha, sekarang benar-benar menjadi bukit iblis dan iblisnya adalah kita. Belasan orang ikut tertawa sehingga suara tawa mereka riuh rendah memenuhi permukaan bukit itu. Kalau ada orang mendengarnya, tentu akan mengira bahwa iblislah yang tertawa itu. Tempat ini baik sekali, tuaku. Kami merasa cocok untuk tinggal di es ini. Di hutan-hutan bawah itu terdapat banyak kayu besar dan bambu, mudah bagi kita untuk membuat bangunan-bangunan untuk kita tinggal. Pada saat itu terdengar suara orang terkekeh-kekeh saling sahutan. Dari suara tawa yang berbeda-beda itu dapat diketahui bahwa yang tertawa itu lebih dari satu orang. Kemudian nampak tiga sosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri tiga orang yang menyeramkan. Yang seorang tinggi kurus seperti tiang bambu, kepalanya juga panjang kecil sehingga nampak aneh sekali. Orang kedua pendek gendut dan segalanya yang ada pada orang ini bundar belaka, jauh sekali bedanya dengan orang pertama yang serba kecil panjang. Orang ketiga bertubuh kata seperti kanak-kanak, akan tetapi mukanya menunjukkan bahwa dia sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya dan lebih muda sedikit saja dari dua orang terdahulu. Tiga orang ini muncul sambil tertawa-tawa. Hahaha orang pertama yang tinggi kurus berkata sambil tertawa-tawa. Segerombolan setan kecil berani mengganggu daerah kami, sungguh sudah bosan hidup. Jangan, Sam KWI, setan ketiga, jangan bunuh. Mereka perlu untuk menjadi pelayan-pelayan kita. Kita bikin tempat kita ini menjadi istana dengan belasan orang pelayannya. Hehehe benar apa yang dikatakan tai KWI, setan tertua, Sam Kwi. Aku pun sudah bosan setiap hari mencari makanan sendiri mendengar ucapan tiga orang itu, si raksasa yang memimpin 15 orang anak buahnya itu terbelalak. Apakah kalian yang berjuluk Liok TSM KWI, tiga iblis bumi kakek yang gendut bundar tertawa. Hahaha, setan cilik ini cerdik juga, sudah dapat menduga siapa adanya kita. Setan-setan cilik, setelah kalian ketahui siapa kami, hayo lekas berlutut dan berjanji untuk menjadi pelayan-pelayan kami yang patuh raksasa yang berdiri di atas batu besar itu bangkit berdiri, tubuhnya yang tinggi besar penuh otot mengembang itu menyeramkan dan dia berkata dengan lantang. Liok TSM KWI, orang lain boleh merasa takut kepada kalian bertiga. Akan tetapi kami tidak takut kepada kalian. Kalau kalian tidak cepat pergi dari sini, kami 16 orang pasti akan menyingkirkan kalian dengan paksa, tai KWI yang bertubuh pendek gendut itu tertawa mendengar ucapan ini. Jika KWI dan Sam KWI, kalian mendengar bualan itu? Mari kita hajar mereka agar mengenal siapa kita, akan tetapi jangan dibunuh. Kita membutuhkan tenaga mereka untuk melayani kita. Kepala gerombolan itu meloncat turun dari atas batu besar, mencabut sebatang golok besar dari punggungnya dan memberi aba-aba kepada para anak buahnya, serbu. Bunuh mereka 15 orang. Sang anak buahnya juga sudah mencabut golok masing-masing dan dengan ganas mereka menyerang tiga orang aneh itu. Si Kong dalam persembunyainya melihat betapa tiga orang itu kelihatan tenang saja, akan tetapi setelah serangan keroyokan itu dilakukan, mereka bergerak cepat mengelak dan membalas dengan tamparan dan tendangan mereka itu. Hebat sekali memang gerakan mereka itu. Mereka tidak memegang senjata akan tetapi gerakan mereka demikian cepat sehingga sukar diikuti dengan mata, tahu-tahu para pengeroyok itu berpelantingan terkena sambaran tangan atau kaki mereka. Golok-golok beterbangan terlepas dari tangan mereka dan dalam waktu pendek saja 16 orang itu sudah roboh semua. Diam-diam si Kong memandang dengan kagum. Di antara tiga orang itu dia melihat si pendek gendut yang paling melihai. Akan tetapi yang diherankan di antara tiga orang ini walaupun memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi, masih belum mampu melangkah seperti yang didengarnya ketika mendaki bukit ini tadi. Langkah-langkah orang di belakangnya akan tetapi begitu dia menengok, tidak nampak orangnya. Agaknya ginkang tiga orang ini belum setinggi yang dia dengar langkahnya tadi. Betapapun juga, harus diakui bahwa tiga orang itu lihai sekali. Dikeroyok 16 orang yang rata-rata memiliki tenaga besar, begitu mudahnya bagi tiga orang itu untuk merobohkan mereka semua. Raksasa itu agaknya terkena tendangan yang paling parah karena dia tidak dapat segera bangun, hanya mengaduh-aduh sambil memegang dadanya yang tertendang oleh kaki si pendek gendut. Hahaha tiga orang itu kini tertawa-tawa. Apakah kalian sudah mengenal kami si pendek gendut yang menjadi ornak pertama dari tiga iblis itu menghampiri timpinan belasan orang itu? Raksasa itu maklum bahwa dia dan teman-temannya tidak akan menang melawan tiga datuk iblis itu, maka dia pun terpaksa mengakui kekalahannya daripada dibunuh. Kami telah kalah dan meyerah atas pimpinan Samui, bagus. Mulai sekarang kalian 16 orang menjadi anak buah kami, siapa berani membangkang akan kami bunuh? Kata pula si pendek gendut dengan girang. Si Kong menyaksikan semua ini dan dia tidak ingin mencampuri. Itu adalah urusan orang-orang Kengow yang sesat saling berebut kekuasaan di bukit iblis itu. Tidak ada sangkut lautnya dengan dirinya dan dia tidak ingin mencampuri. Biarlah kalau tiga orang iblis ini menguasai bukit ini dan mengambil belasan orang itu sebagai anak buah mereka. Akan tetapi selagi dia hendak pergi menyingkir dari tempat itu agar jangan terlibat, tiba-tiba terdengar lengkingan panjang yang membuat dia terkejut dan terpaksa si Kong tidak jadi pergi, tetap mendekam di balik semak-semak untuk melihat apa yang akan terjadi. Suara melengking tinggi itu bukan saja nyaring, akan tetapi juga mengandung getaran yang membuat semua orang yang mendengarnya merasa jantung mereka terguncang hebat. Belasan orang yang tadi kena hajar dan belum pulih benar, mendengar lengkingan ini menjadi panik dan mereka roboh kembali karena tidak dapat menahan guncangan jantung mereka. Adapun tiga orang datuk iblis itu juga nampak terkejut dan mereka memejamkan mata, mengerahkan sinkang untuk melindungi jantung mereka dan menolak pengaruh yang hebat dari lengkingan panjang itu. Si Kong sendiri menahan napas dan mengerahkan sinkang untuk melindungi jantungnya. Belum habis suara melengking itu, disusul suara gerengan yang juga amat hebat. Gerengan ini seperti gerengan harimau yang mengguncangkan jantung. Dua suara yang sama kuat getarannya ini seperti saling sahutan, dan akhirnya dua suara ini berhenti dan entah dari mana datangnya, di atas batu besar yang tadi diduduki raksasa pemimpin gerombolan itu telah berdiri dua orang kakek. Yang seorang berusia sedikitnya 60 tahun, kepalanya besar sekali, sungguh menyolok karena berbeda dengan tubuhnya yang kecil. Kedua telinganya juga lebar bukan seperti telinga manusia biasa, kepalanya botak dan dia mengenakan baju serba putih, tangan kanannya memegang sebuah tongkat kayu berbentuk ular dan panjangnya sampai ke pundaknya. Orang kedua juga aneh. Kepalanya penuh rambut yang tebal dan panjang sampai ke tunggung, mukanya juga penuh rambut seperti muka monyet, kedua lengannya panjang sekali sampai melebih lututnya ketika bergantung di kanan kirinya. Tangan kanannya memegang sebatang pecut seperti yang biasa dipegang oleh para penggembala ternak. Pakainya serba hitam. Sikong terkejut sekali melihat mereka. Dia sendiri tidak tahu kapan mereka itu datang, tahu-tahu telah berada di atas batu itu. Sekarang taulah dia siapa yang tadi terdengar langkahnya akan tetapi tidak nampak orangnya. Tentu kedua orang kakek aneh ini. Mereka memiliki ginkang yang sukar diukur tingginya. Dia sendiri yang sudah mahir ilmu Liok Tehwi Teng yang membuat dia dapat bergerak seperti terbang cepatnya, sama sekali tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan dua orang kakek ini. Liok Teh Sen Kwei, tiga setan bumi, itu juga terkejut melihat munculnya dua orang aneh ini. Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh dunia sesat yang terkenal namun belum pernah mereka bertemu dengan dua orang ini. Dan melihat kemunculan mereka, tiga orang itu teringat akan dua nama yang amat ditakuti para tokoh persilatan. Dua nama yang hanya dikenal nama akan tetapi jarang ada orang bertemu dengan dua orang ini. Tai Kwei, orang pertama dari Liok Teh Sen Kwei yang pendek gendut, segera memberi hormat dari tempat di mana dia berdiri. Dia mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai penghormatan dan dengan suaranya yang besar dia berkata, kalau kami tidak salah duga, Jiwi tentu yang dijuluki JOK, dua yang jahat. Kalau benar demikian, kami bertiga Liok Teh Sen Kwei mengaturkan hormat kami kepada Jiwi Lociampua dengan menyebut Jiwi Locian PWE, Tai Kwei telah merendahkan diri dan ini menandakan bahwa dia jerih menghadapi kedua orang aneh itu. Melihat sikap Tai Kwei yang merendahkan diri, kakek yang kepalanya besar tertawa, suara tawanya menggelegar dan membuat seluruh puncak bukit itu tergetar. Hoa ha 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 ha, bagaimana pendapatmu, JiOK, jahat kedua? Kita berdua berjuluk Tehau Moong, Raja Iblis Tertua, dan Ji Moong, Raja Iblis Kedua, dan sekarang muncul mereka yang mengaku Liok Teh Sen Kwei dan hendak menguasai bukit iblis ini? Apa yang harus kita lakukan terhadap Siaw Kwei, Iblis Cilik, ini Toa Oke, kenapa pusing-pusing memikirkan hal itu? Bunuh saja mereka agar tidak menjadi saingan dan penghalang bagi kita kata kakek seperti monyet yang berpakaian serbah hitam itu. Ha 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 ha, engkau benar sekali, JiOK. Nah, kalian bertiga sudah mendengar sendiri. Liok Teh Sen Kwei, kami tidak ingin mengotorkan tangan untuk membunuh kalian. Nah, sekarang cepat kalian bertiga membunuh diri di depan kami Liok Teh Sen Kwei, terkejut bukan lain. Ini sudah keterlaluan sekali. Mereka diminta membunuh diri agar tidak menjadi saingan dan tidak menghalangi mereka berdua. Ini namanya terlalu memandang rendah kepada mereka. Orang ketiga dari Liok Teh Sen Kwei yang bertubuh katai seperti kanak-kanak ternyata seorang cerdik. Dia hendak menggunakan tenaga 16 orang gerombolan yang baru saja menyerah kepada mereka. Dia meloncat ke depan pimpinan gerombolan itu dan berkata, Kami perintahkan kalian semua untuk mengeroyok dua orang kakek itu. 16 orang itu tidak berani membangkang. Mereka sudah mencabut gelok mereka dan mengetung dua orang kakek itu, sedangkan Liok Teh Sen Kwei sendiri juga sudah bersiap-siap. Si Kong menonton dari tempat persembunyiannya dengan panuh perhatian. Jantungnya berdebar tegang karena dia tahu bahwa sekarang akan terjadi pertandingan yang hebat. Tiga orang Liok Teh Sen Kwei itu memiliki ilmu kepandayan yang hebat, akan tetapi kedua orang kakek Toa Oke dan Ji Oke ini agaknya memiliki ilmu yang lebih hebat lagi. Karena dapat menduga bahwa mereka menghadapi lawan yang berat, Liok Teh Sen Kwei mengeluarkan senjata masing-masing. Orang pertama yang gendut bundar itu mengeluarkan sebuah rantai baja yang ujungnya dipasangi kaitan dari pinggangnya di mana rantai itu tadinya dilibatkan. Orang kedua yang tinggi kurus itu mencabut sebatang pedang dari punggungnya dan orang ketiga yang katai mencabut sepasang golok kecil dari punggungnya pula. Bersama enam belas orang gerombolan yang sudah menjadi anak buah mereka itu, mereka kini mengepung batu besar di mana Toa Oke dan Ji Oke berdiri. Dua orang raja iblis ini tersenyum-senyum saja dengan tenangnya, seolah dua orang dewasa menghadapi pengeroyokan anak-anak kecil saja. Tiba-tiba, seperti sudah bersepakat lebih dulu, Toa Oke si kepala besar meloncat turun dari atas batu ke arah kiri sedangkan Ji Oke si muka monyet itu meloncat turun ke arah kanan sehingga mereka terpisah menjadi dua. Para pengeroyoknya juga terbagi menjadi dua. Si gendut dan si katai bersama delapan orang anak buah sudah mengepung Toa Oke. Sedangkan si tinggi kurus bersama delapan orang anak buah yang lain mengepung Ji Oke. Hiat si gendut sudah memulai dengan serangannya. Cambuk rantainya menyambar dan menjadi sinar putih menghantam ke arah leher Toa Oke. Gerakan ini disusul pula oleh si katai yang menggerakkan sepasang goloknya. Demikian pula delapan orang anak buah mereka sudah menggerakkan golok masing-masing untuk mengeroyok. Toa Oke tertawa bergelap dan tahu-tahu tubuhnya melonat ke atas dengan kecepatan kilat. Sambil meloncat dia menggerakkan tongkat tularnya ke bawah dan sekali tongkat itu menyambar, Robohlah empat orang anak buah gerombolan itu dengan kepala pecah. Ji Oke juga dikepung rapat oleh si tinggi kurus dan delapan orang anak buahnya. Si tinggi kurus itu menggerakkan pedangnya dan menyerang dengan cepat sekali, diikuti oleh delapan orang anak buah yang menggerakkan golok mereka. Akan tetapi Ji Oke memandang rendah mereka. Pecutnya meledak-ledak dan nampak seperti kepulan asap ketika pecut itu meledak-ledak. Tubuhnya sendiri berkelebat lenyap dari kepungan sembilan orang itu dan ketika pecutnya berhenti meledak, sudah ada empat orang pengeroyok terkapar dengan leher hampir putus. Gerakan pecutnya sedemikian lihainya sehingga pecut itu menjadi tajam seperti pedang. Liok TSM KWI mengeroyok dan berusaha mati-matian untuk merobohkan Toa Oke dan Ji Oke, akan tetapi mereka itu kalah cepat dan kalah kuat tenaganya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, begitu tongkat tular berhenti menyambar dan pecut berhenti meledak, semua pengeroyok itu, Liok TSM KWI bersama 16 orang anak buah mereka, telah roboh dan tewas semua.